Saya sudah membuktikan ini berkali-kali teman-teman, berkali-kali, berkali-kali saya melakukan hal ini ya Jadi mencoba berani untuk melakukan hal yang tidak pernah Anda lakukan sebelumnya Sekali seumur hidup Anda wajib melakukan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa lagi bersama saya Yang terima kasih telah menyimak video-video di channel ini Dan saya senang sekali tidak hanya dari Indonesia saja Tapi dari luar negeri juga banyak yang nonton Halo dari Taiwan, dari Hongkong, dari Singapura ya Atau teman-teman dari negara lain Kalian bisa tuliskan komentar di bawah Dan jangan lupa teman-teman bisa nuliskan doa di komentar Agar diaminkan oleh puluhan ribu viewer channel ini Ya, teman-teman saya pernah cerita bahwa dulu itu Fatar belakang saya Saya itu pernah bekerja sebagai tukang cuci piring aja Ya, di Indinoyo Malang Kalau teman-teman tahu, di sebuah kafe disitu Dan saya hanya digaji 200 ribu per bulan Per bulan loh ya, per bulan Nah, saya pun juga pengen punya keinginan Punya mobil, punya rumah dan sebagainya Cuman, saya masih belum menemukan caranya Nah, apa yang saya pikirkan waktu itu saya selalu berpikiran positif Nah, jadi saya itu pernah punya impian Ya, waktu itu beberapa mobil Ketika saya kepingin itu Saya beli majalah Kalau dulu itu ada majalah otomotif ya Saya beli majalahnya Terus saya lihat video-videonya di Youtube Istilahnya Saya membayangkan benar-benar Kalau itu mobil akan parkir di depan rumah saya Jadi itu yang pertama kita lakukan Kalau yang saya lakukan, yang saya lakukan waktu itu Ya, dan alhamdulillah terwujud teman-teman Oke, jadi ini adalah Saya akan bagikan tips untuk Anda Dan ini sudah saya praktekan sendiri Dan alhamdulillah terwujud Gitu ya Jadi ketika kita Ini ya, ini mobil ini Nah, ini alhamdulillah juga salah satu Mobil Yang istilahnya dari Yang awalnya nggak pernah kepikiran akan punya mobil ini Terus akhirnya bisa beli cash Dan beberapa mobil yang lain Terima kasih telah menonton! Nah ini Jadi Kalau Anda ketemu mobil yang Anda suka Ini contohnya nih Anda kepingin Honda Brio Seandainya ya Seandainya Anda kepingin Honda Brio Anda jangan ragu-ragu Untuk menyentuhnya Ya, untuk nyentuh Nyentuh gini Disentuh Terus kita Kita bilang Ya Allah Aku pengen mobil kayak gini Suatu saat nanti Ada di garasi saya Ada di depan rumah saya Ya, ini mobil nanti akan Kupake sama istri Akan kupake sama anak-anakku Biar nggak kehujanan Kayak gitu ya Jadi sambil doa Disitu sambil kita Nyentuh Mobilnya Atau kendaraan Atau apapun Dan ini tidak hanya berlaku untuk mobil Teman-teman ya Tidak hanya berlaku untuk mobil Anda bisa misalkan Lihat rumah yang bagus Rumah yang mewah Ada yang Pakai teknik sholawat Bisa ya Allahumma sholay ala sayyidina muhammad Walali sayyidina muhammad Kalau mau dilengkapi lagi Kamasolay ta'ala sayyidina ibrahim Walali sayyidina ibrahim Mabrik ala sayyidina muhammad Walali sayyidina muhammad Kamapur ta'ala sayyidina ibrahim Walali sayyidina ibrahim Itu juga bisa Sambil lihat rumahnya Ya Kalau bisa nyentuh Lebih bagus Kalau bisa masuk ke dalam rumahnya Itu lebih bagus banget Ya Oke Cuman Kalau misalkan ini Anda boleh minta izin Sama pemilik mobilnya dulu Atau misalkan mobilnya lagi diparkir Dimana Anda bisa nyentuh dulu Anda rasakan Anda rasakan ini Secara realnya Secara nyatanya Mobil ini Ada Nah mas Kalau misalkan Saya tidak punya kesempatan Untuk menyentuhnya Bagaimana Ya Anda bisa Searching di Youtube Contohnya nih Misalkan Ferrari Kan agak jarang nih ya Lihat Ferrari Anda lihat di Youtube Lihat reviewnya Setiap hari Anda lihat Terus Dalamnya interior itu bagaimana Dan sebagainya Ya Nah Kalau Anda berani Ya Ini dulu saya lakukan juga Mungkin teman-teman Wah saya kepengen mas Banget punya mobil Tapi dalam arti Saya itu mengukur penghasilan saya Kok kayaknya susah banget Untuk bisa beli mobil Secara cash Dan ini teman-teman Saya Rekomendasikan untuk Anda Untuk membeli mobil Secara cash Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah Tentang keuangan Tinggung mencari penghasilan Dan sebagainya Saya sedang membuka kelas Yang namanya X Mentoring Di X Mentoring Anda akan belajar Bagaimana caranya Membangun aset Yang bisa menghasilkan Penghasilan yang Terus menerus Dari ide Hobi Atau pengalaman Anda Dan itu semuanya Sudah saya buktikan Dan Anda juga akan Saya ajari Bagaimana caranya Bikin produk sendiri Dengan mudah Dengan modal minim Dan bagaimana caranya Melariskan Pelatihan ini Berlangsung selama 5 hari Langsung bersama Saya Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari 0 Cek Linknya ada di deskripsi X Mentoring Dot ID Saya tunggu Anda di kelas Second aja gak apa-apa Saya dulu Pertama membeli Kendaraan Roda 4 Yang saya beli adalah Cerit tahun 85 Kalau gak 89 Saya beli 12 juta cash Itu adalah mobil pertama saya Ya Nah Jadi Kalau Anda berani Ini sorry Tadi kepotong Jadi kalau Anda berani Anda datang ke showroom Anda datang ke showroom mobil Showroom mobil itu Tidak harus Membeli Betul ya masalahnya Tidak harus Membeli Jadi Anda datang aja Datang Terus Gayanya kayak Mau beli mobil Gayanya nih Padahal uangnya belum ada Tau ya Jadi kita modali Dulu kita kesana Ke showroom Lalu kita pilih Kita tanya-tanya Ini tahun berapa Tahun berapa mbak Ini tahun berapa mbak Oh tahun Nah ini Bahan bakarnya apa Dan sebagainya Boleh gak liat dalamnya Nah ketika Anda sudah masuk Liat dalam Anda coba Masuk ke dalam Mobilnya Anda rasakan Anda pegang Setirnya Kenapa ketika Anda Sudah sampai megang Dan Anda memikirkan itu Terus-menerus Insya Allah Nanti akan ada jalan Untuk membeli Ya Oke Jadi ini Saya video ini ketika hujan Mohon maaf ya Bentar Nah Jadi ketika Anda di showroom Jangan ragu-ragu Jangan ragu-ragu Untuk minta tolong Kembak-mbak showroomnya Atau mas-mas showroomnya Untuk Mas saya kepengilihat Dalamnya mobil Ini penting banget Agar Anda bisa Visualisasinya lebih mantep Jadi Anda tinggal Bisa masuk ke dalam mobilnya Seperti ini Nah Ketika masuk ini Anda merasakan Mobil ini benar-benar Sudah jadi milikmu Jadi ketika kamu Pegang setir ini Ini rasakan Kamu sudah menjadi milikmu Sudah menjadi milikmu Mobil ini Kamu Harumnya mobil ini Kamu rasakan Terus pegangannya Kursinya Empuknya kursi Kamu rasakan Terus bayangkan Di sampingmu ini Ada keluarga juga Gitu ya Kalau perlu berkali-kali Ke showroom itu Juga gak masalah Sebenarnya Mungkin Anda bisa Ganti-ganti showroom Untuk merasakan Kan gratis juga ya Kita Itu saya lakukan dulu Beneran Demi Allah saya lakukan itu Dan memang Itu penting banget Minimal belum bisa punya Minimal bisa megang Bisa nyentuh Nah kalau diperbolehkan Untuk nyalakan mesin Anda bisa juga Nyalakan mesinnya Dari sini mas Nah Anda diperbolehkan Kalau diperbolehkan Lagi ini Anda bisa Nah disini Anda gunakan Indra Indra pendengaran Anda Untuk mendengarkan Kenalmu dan sebagainya Nah jadi Anda bener-bener bisa Merasakan mobil ini Gitu ya Nah ini penting banget Teman-teman Nah Kenapa kok harus begitu Agar bener-bener bisa Nyatu Pendalaan tersebut Walaupun memang Belum Anda beli Gitu ya Yang jelas Ini luar biasa Teknik ini Saya praktekan Dan Akhirnya bisa membeli Ada yang Efeknya itu cepat Ada yang Beberapa tahun kemudian Tapi yang jelas Minimal kita pernah Mencoba Melakukan ini Gitu ya Sekali seumur hidup Anda wajib melakukan ini Kalau pengen punya mobil Datang ke showroom Pengen punya rumah Datang ke perumahan-perumahan Tanya harga Minta brosu dan sebagainya Anda perlu melakukan hal itu Saya sudah membuktikan Ini berkali-kali Teman-teman Berkali-kali Berkali-kali Saya melakukan hal ini Jadi Mencoba berani Untuk melakukan hal Yang tidak pernah Anda lakukan Sebelumnya Contoh nih Misalkan Anda kepengen Nih ada sepeda motor Scoopy nih Pengen Pengen Scoopy Ya kalau kepengen Scoopy Anda cari tahu Tentang Scoopy ini Ini kelebihannya apa Dan sebagainya Anda lihat reviewnya Di Youtube apa Review seperti apa Eh temenmu punya Scoopy Pegang dong Scoopinya Bro bagus nih Motormu Wah semoga aku juga punya ya Sambil Solawat juga boleh Gitu ya Dan Mahan-mahas Ini kan berarti duniawi banget Enggak masalah lah Uang ini nanti Sebenarnya bukan duniawi banget Setelah motor ini kan Emang kita perlukan Tapi manusia itu harus punya mimpi Dengan mimpi Manusia itu akan bisa Lebih bergairah Bersemangat dalam hidup Setuju ya Nah Jadi seperti itu Disentuh Terus dirabah-rabah gini Gak apa-apa Ya Walaupun kita belum punya uang Enggak masalah Sebetulnya kita mencoba Nah Kalau lebih dahsyat lagi Kalau kamu bisa pinjam kuncinya motor ini Jadi pinjam kuncinya Terus kamu naiki Wah kamu naiki Pas kamu naiki Wah Rasakan ya Ini bener-bener dinikmati Bersyukur gitu ya Naik-naik Ini terus di Dijalankan motornya Nah itu nanti akan Kalau Anda bener-bener kepingin ya Energinya itu akan luar biasa Energinya akan Dahsyat Jadi siapapun sebenarnya Itu bisa menarik Apapun Mas Oke Saya yakin Misalkan Anda Misalkan kepengen Mobil Anda Pengennya Pak Jiro Gitu ya Sedangkan penghasilan Anda Misalkan cuma 3 juta per bulan Untuk beli Pak Jiro Cash Kurang lebih Yang second ya Senilai yang mungkin Kurang lebih 400 juta Bisa gak mas Saya Bilang Anda bisa Ya Saya yakin dan percaya Anda bisa Tinggal Anda sendiri yang yakin atau gak Anda bisa gak gitu ya Jadi Anda harus yakin Anda harus percaya Ketika Anda melakukan teknik ini Anda tidak boleh berpikir Penghasilan Anda berapa Jadi lupakan penghasilan Anda berapa Sementing Anda pengen ini Ya Anda pengennya ini Entah gimana caranya Nanti biarkan Allah Yang melakukan Yang mengabulkan Yang memudahkan Itu ya Teman-teman Jadi tidak perlu takut Sekarang ketika ketemu mobil bagus Ketika ketemu rumah impian Ya Anda lihat Kalau bisa difoto Ya difoto Fotonya dipasang Di Tembok-tembok rumah Dipasang di tembok rumah Setiap hari dilihati Sambil berdoa Ya Sambil diselawati Kayak tadi Dan Anda harus punya Keyakinan full Ya Anda harus punya Keyakinan 100% Tidak boleh kurang 100% harus Yakin Anda harus yakin 100% Jangan pikirkan Caranya untuk beli Setuju ya Setuju ya Jadi penonton di channel ini Jangan pikirkan Caranya untuk beli Jangan sekali-sekali Pikirkan caranya untuk beli Yang penting Anda Kepingin dulu Anda mau dulu Ya Nanti itu caranya Biar Allah yang Mewujudkan Oke teman-teman Maka Jangan 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 Batasi Mimpi Anda Dan jangan 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 ragu Menginginkan Suatu Barang Ingat Semua Barang Ini Diciptakan Di dunia Ini memang Untuk kita Miliki Jadi tidak perlu Khawatir atau takut Memindikan Sesuatu Apapun itu Dan Sekali lagi Tidak Usah Terlalu Memikirkan Bagaimana Caranya Biarlah Caranya itu Nanti Ngalir Sendiri Biarkan Nanti Ada Peluang Dan Keajaiban Yang datang Menghampiri Anda Karena Yang saya Terangkan Pada hari ini Ini adalah Bagaimana Caranya Anda Mengafirmasi Bagaimana Caranya Anda Memvisualisasi Dan Ketika Anda Nanti Melakukan Visualisasi Munculkan Rasa Perasaan Bahagia Rasa Benar-benar Anda Kepingin Hal itu Dan Ketika Contohnya Misalkan Tadi Anda Divisualisasi Di dalam Mobil Maka Hadirkan Gambar Keluarga Anda Juga Di Samping Mobil Dan Di belakang Mobil Jadi Munculkan Gambar Keluarga Anda Juga Jadi Secara Visualnya Oke Nah Jadi Teman-teman Ini adalah Bukti Nyata Ini adalah Salah Satu Bukti Nyata Bahwa Tidak Ada Hal Yang Tidak Mungkin Tidak Ada Hal Yang Tidak Mungkin Yang Ada Hanyalah Kita Membatasi Kebanyakan Orang Kebanyakan Orang Mereka Takut Bermimpi Takut Bermimpi Padahal Kata Insinyur Soekarno Bermimpilah Setinggi Langit Agar Ketika Jatuh Kamu Tetap Di Antara Bintang Bintang Oke Semoga Video Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Have nice And good luck Salam Laris Manis